Dia single, hebat, dan ingin menemukan dambaan hatinya. Penjaga kebun binatang Asansion tengah mencari pasangan untuk koko, burung nuri langka jenis Hayasin, Makau. Burung biru asli Paraguay, Brazil, dan sebagian Bolivia ini sedang terancam punah. Dr. Alicia Coppola, pengawas pusat pemeliharaan kebun binatang ini, berharap menemukan pasangan bagi koko dalam upaya pengembang biakan spesies tersebut. Koko atau Anadorhinkus hayasintinus adalah burung nuri biru terbesar di dunia, dan ia terancam punah. Populasi mereka sekarang ini hanya ada di wilayah Pantanal. Koko telah tinggal di kebun binatang ini selama sembilan tahun. Kita masih punya waktu untuk mencari pasangan untuk dia, karena rata-rata umur mereka adalah 70 tahun. Bulu biru cemerlang dan bercak kuning cerah di sekitar mata dan paruhnya membuat mereka menjadi target pedagang burung gelap yang menjualnya kepada para kolektor. Habitat aslinya juga terancam karena petani dan petenak sapi yang merambah dan menghancurkan pohon tempat mereka bersarang. Dia dibawa ke sini oleh lembaga perlindungan lingkungan yang menyitanya dari pedagang hewan gelap, dan sejak itu kami pun membesarkannya. Dulu dia pernah dicuri, dan pihak media lalu membesar-besarkan masalah itu sehingga siapapun yang mau menjualnya tidak bisa. Dia lalu dibebaskan dan tinggal di sini. Masalahnya sekarang dia tidak punya pacar, jadi sekarang dia sedang mencari pasangan. Namun siapapun yang memberi pasangan bagi Koko, harus berpisah dengannya, karena spesies Makau tinggal dengan pasangannya seumur hidup. Dokter hewan Alex Lucas Padetti berkata, proses penjodohan burung ini sangat rumit, dan tidak bisa dijamin mereka bisa rukun. Reproduksi di penangkaran sangat rumit. Faktor stres dan perilaku setiap binatang berbeda-beda. Di alam liar, mereka menemukan pasangannya, lalu tinggal bersama seumur hidup, sangat setia. Kita harus menemukan hewan yang bisa beradaptasi dan menjadi pasangan satu sama lain. Orang bilang cinta sejati sulit ditemukan, bahkan bagi seekor burung Makau. Terima kasih. Terima kasih.